Intro Kita percanda dulu, dengan Ibu siapa ini? Dengan Ibu Sri Rahayu Ibu Sri Rahayu, datang dari Sumatera Tepatnya? Tepatnya di Desa Temuanjaya, Muara Gelingi, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan Perjalanan berapa jam Ibu? Perjalanan 2 hari 2 malam Terhambat macet? Di mana? Di Pantura Di Pantura itu selama berapa jam Ibu? Kalau itu kan lewat jalan alternatif Tidak lama sih, sekitar 1 jam Baik, ini hadir keberapa kalinya Ibu? Baru pertama Baru pertama, baik Karena baru pertama, bagaimana ini? Perasaannya ketika hadir disini? Ya, senang, ya terharu Ya, pokoknya Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata Baik Terharunya kenapa Ibu? Ya, saya tidak menyangka kalau bisa sampai disini Bisa hadir bersama saudara-saudara Yang seiman Baik Dan disana sudah ikut kajian yang ada di Lubu Linggau? Belum Oh belum Tapi sudah mulai mencari untuk binaan-binaannya? Ya, sudah Di air satan itu tempat Pak Imam Subepti Oh, tempat Imam Pak Sudah dihubungi sudah bisa Sudah bisa Pak Imam juga sudah menghubungi kami Ya, dan rencana untuk ikut yang ada disana Ibu ya? Ya, ya Insya Allah saya mau ke sana Baik, ini pertama kali mengetahui adanya kajian ini dari mana ini Ibu? Dari pendengarkan radio Dari pendengarkan radio juga Bisa diceritakan awal mulanya ketika menemukan gelombang adanya pengajian MTA ini? Ya, itu waktu itu tahun 2011 ya Malam-malam waktu jam sekitar jam 10 malam ya Kok menganu itu mendapat channel itu radio bersada ya Itu di melalui parabola Di TV itu Terus kaget Kok ada pengajian yang bagus? Ya, bapaknya itu kan Ini ada kajian yang bagus Isinya cuma pengajian ini radio ini katanya Terus kami dengarkan-dengarkan cocok dengan angan-angan kami Ada perbedaan yang berarti tidak Ibu? Ketika sebelum mendengarkan dan sudah mendengarkan ini? Ya, ya Apa itu? Alhamdulillah perbedaannya ya Yang tadinya kita itu hanya ikut-ikutan Oh ya Terus sudah tahu tuntunannya itu kan Berubah pokoknya semua insya Allah Pokoknya 75% langsung berubah Adat-adat kebiasaan yang itu Kemusrikan-kemusrikan itu Tadinya kami melakukannya itu Ya, karena sekarang sudah tahu Ibu-Ibu-Ibu ya Ya Dan ini untuk keluarga Untuk keluarga lingkungan ini bagaimana setelah Ibu mulai ikut di kajian ini? Ya, kalau dari keluarga mendukung Mendukung, Alhamdulillah Kalau dari sekitar itu sepertinya ya cuek saja Oh Itu bilang gini gitu Tapi Ibu tetap mengajak mereka? Ya, ya Kami itu ya bilang terus tetangga-tetangga yang agak jauh dari rumah itu Juga sudah ada yang mendengarkan radio ini Baik Tapi yang gak tahu ya Mungkin belum saja belum mendapat tidayah Betul, belum Karena belum mengetahui juga Seperti kita dahulu Ibu ya Yang penting kan sudah mendengarkan Baik Dan sikat saja ini untuk pesan-pesannya Ibu Untuk diri Ibu sendiri Keluarga ataupun saudara-saudara semuanya Apa yang ingin Ibu sampaikan? Ya, pesan-pesan saya Semoga keluarga saya Dan semua saudara-saudara saya yang ada di sini Semoga bisa istiqomah Amin Ya Terima kasih Ibu untuk silatuh rohimnya Silahkan mencari tempat duduk yang paling nyaman Nanti tidak mendengarkan tausyah dari beliau Al-Ustadz Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih